Alat termenindah karena Alex Reportnya dicotok Yang melakuinya adalah Lopin Oke baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Gendy Loper Pecinta sinetron Love Story The Series Dimanapun kalian berada Kembali lagi bersama mas Mimin Sarmin Yang akan membahas alur cerita Yang datangnya dari Love Story The Series Dimana saat ini kita pun akan disuguhkan Dengan melihat kembalinya kebahagiaan Kendera Wilantara bersama buah hatinya Dan Argadana bersama Wilantara pun akan segera Kembali kita saksikan Dan akan melihat kebahagiaan yang akan didapat oleh Maudie Ken, Argadana dan juga Wilantara Dan saat ini kembalinya Mereka pun akan bersatu untuk menjaga cucu-cucunya Dari orang-orang yang jahat Dan saat ini Argadana bersama Wilantara Akan segera terus tetap bersatu Dan akan membahagiakan semua keluarganya saat ini Namun saat ini kita pun telah disuguhkan dengan melihat saat ini Rian Bersama Maudie yang telah berhubungan Ataupun bertelponan ya guys Dan saat ini Rian yang telah diberitahukan bahwa saat ini Pina yang telah ditangkap oleh Maudie Bahkan saat ini si Pina pun akan segera dibawa ke kantor polisi Dan saat ini Pina harus membayar mahal atas kematian Hatar Dan saat ini Maudie pun tidak akan pernah dan tidak akan segan Untuk membuat suatu keputusan yang benar-benar akan membuat si Pina pun kapok Dan tidak akan bisa berulah lagi Ditambah saat ini teman-teman dari Hatar yang saat ini benar-benar ingin sekali Menghajar si Pina Bahkan di saat-saat duka seperti ini Mereka pun harus mendengar Perkataan bahwa si Pinalah orang yang telah melenyapkan Hatar saat ini Dan saat ini kita pun akan disuguhkan dengan melihat pemakaman Hatar yang tidak jauh dari rumah Madinah Namun saat ini Maudie yang benar-benar telah menangkap si Pina Dan saat ini kita pun akan melihat Eddie yang bakalan murka besar nih terhadap si Pina Bahkan dia pun tidak segan untuk menceraikan si Pina Karena dia telah berani untuk membuat Hatar pun menjadi tidak pulang kembali Untuk selama-lamanya Bahkan saat ini Eddie yang akan segera menjebloskan si Pina ke dalam jeruji besi Dan Paisal pun tidak akan pernah memaafkan yang namanya Pina Bahkan Madinah yang tidak akan pernah menganggap Pina itu sebagai mama sambungnya Dan dia pun akan melakukan hal yang lebih baik Bahkan saat ini pernikahan Paisal dan juga Dinda pun akan segera dilaksanakan sebelum dan sesudah Hatar disemayamkan ataupun setelah 7 hari Atar ya guys dalam berkabung Tapi sebelum lanjut lagi bagi kalian semua yang baru menemukan ataupun bergabung nih di channelnya Mas Mimin Silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel ini Dan saat ini Maudie benar-benar luar biasa Dan dia pun berani dan akan mengorbankan dirinya demi si Pina harus tertangkap dan harus bertanggung jawab Atas semua yang telah dia lakukan terhadap Hatar selama ini Karena saat ini Hatar telah meninggal dunia gara-gara si Pina yang saat ini ingin sekali menguasai harta Edi Dan saat ini si Pina pun terkena batu dan getahnya Dan dia pun harus mendapatkan karma dan dapatkan balasan dari hukuman penjara seumur hidup Tapi sebelum lanjut lagi mari kita doakan nih agar pemain dan juga kru Sinetron Lobstory The Series Tetap selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya Dan jangan lupa untuk selalu mendoakan terus agar Sinetron Lobstory The Series Tetap selalu bisa bertengger menjadi rating yang terbaik Dan jangan lupa agar episode Sinetron Lobstory The Series Episodenya semakin panjang dan semakin seru Dan juga semakin menarik untuk kita saksikan Dan saat ini kesedihan Madinah yang benar-benar membuat kita pun menjadi meneteskan air mata Ketika saat ini Madinah harus kehilangan sosok orang yang benar-benar dia cintai Namun sepertinya hanya itu saja nih yang dapat Mas Mimin sampaikan lebih kurangnya Mohon maaf yang sebesar-besarnya Waktunya Mas Mimin pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!